Hai cek yang atas ini perbedaannya lebih sensitif ya jadi dengan posisi volume sama tapi suara yang dihasilkan lebih lebih sensitif ya lebih kencengnya jik low low 1222 jik low 12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno audio ke pada kesempatan kali ini eh saya akan menjawab toh memenuhi permintaan dari Yogi ya Mas Yogi atau channelnya namanya Yogi dari Sumatera Utara kota Medan Oke eh Hai beliau nya minta dibuatkan video Hai cara pemasangan mixer dan aksesorisnya ya lalu yang disini saya garis bawahi pemasangan mic wireless Hai pemasangan mic wireless untuk pemasangan mixer ke aksesoris equalizer crossover itu sudah pernah ya sudah ada videonya di video saya yang lain yang sebelumnya Oke kali ini langsung aja akan saya eh praktekan bagaimana cara memasang mic wireless ya mic wireless nah disini saya memakai mic wireless eh Sound Queen ya Nah ini Sound Queen dengan tipe SQ 700A Hai dia memakai sinyal UHF frekuensi UHF ya oke untuk harga saya ini sudah eh berapa ya tiga tahun yang lalu saya beli dengan harga 700 700 ribu ya ini Sound Queen tipe oke bagaimana cara pemasangnya langsung aja kita simak jangan lupa yang baru melihat channel saya untuk subscribe like dan komentar Hai saya tunggu Monggo silahkan dikomentar karena komentar anda adalah kritik untuk kemajuan channel saya Oke lor langsung aja Hai I Hai untuk sound queen ini kita hanya mendapatkan seperti ini buku manual buku garansi lalu 2 buah make 2 buah make terus ini mesinnya seperti ini lalu kabel kabel kita hanya mendapatkan satu ya satu seperti ini tidak ada yang lainnya oke langsung saja akan saya pasang oke kita lihat dulu di bagian belakang untuk make wireless ini hanya ada colokan seperti ini output A output B hanya ada seperti ini lain tipe lain merek beda juga ya disininya untuk outputnya oke saya tancapkan dulu oke disini sudah siap saya on kan ya on lalu untuk koneksinya seperti ini kabelnya kabel koneksi ya kita hanya mendapatkan seperti ini ya langsung saja akan saya colokkan ya kita ambil yang output A kita bisa ambil output B atau output A oke untuk ke mixer jadi untuk input ke mixer kita bisa pakai line bisa pakai cek atas mic ini ya kita sesuaikan dengan cek yang kita dapatkan atau kita buatkan sendiri juga bisa oke ini saya masukkan ke channel 1 disini bisa pilih channel berapa aja ya oke saya masukkan ke channel 1 ini untuk mic nya dua-duanya saya pegang ya lalu untuk volume wireless nya kita untuk mic wireless kita ntar kita besarkan ya oke kita posisikan jam 12 aja lalu untuk di bagian mixer untuk gain kita posisikan di jam 12 untuk pengaturan ini terserah kita ya bagaimana enaknya nanti ya untuk pengaturan tone nya ini mixing nya lalu disini juga ada efek kita atur sesuai dengan selera kita oke untuk volume channel 1 saya naikkan untuk main volume ini main volume karena kita memakai satu kabel ya satu input atau output dari mic wireless tadi jadi kita hanya bisa mengatur satu saja kita pakai yang satu kecuali kalau kita pasang dua kabelnya out A dan out B kita bisa menggunakan LR ya karena kita menggunakan satu jadi ini yang berfungsi hanya satu ya tapi bisa masuk ke dua-dua speaker ke dua-duanya ya disini ada pan port kita posisikan di tengah oke cek 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 ya sudah kedengaran ya cek low 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 cek 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 low 1 2 2 nah ini untuk make yang ini lalu untuk satunya ini ya cek 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 low 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 cek cek oke jadi meskipun hanya kita kita hanya menggunakan satu kabel dua-duanya mic ini bisa kita gunakan ya untuk outputnya juga bisa keluar ke power jadi RL ya kanan kiri oke seperti itu coba saya atur untuk efeknya ini volume efek cek low 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 1 2 2 2 dicoba 1 1 2 nah ini untuk pengaturan terserah selera kita ya jadi disini ada pengaturan ya kita bisa atur untuk disini delay repeat jek low 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 1 2 2 jek low 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 nah untuk volume juga bisa kita atur sesuka kita jika kurang besar bisa di power bisa disini untuk power usahakan kalau sudah di posisi jam 3 seumpamanya jam 3 jadi pengaturan hanya di mixer oke kan saya coba besarkan disini volumenya jek low 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 ya tambah terasa ya besar suaranya low low jek jek low 1 2 2 2 jek low 1 2 2 dicoba oke ini saya menggunakan kabel yang bawaan dari sound queennya oke selain kita menggunakan kabel yang bawaan dari mac wireless ya yang seperti saya tunjukkan tadi kita juga bisa memasangnya lewat channel yang atas atau panel atau socket yang atas ini jack yang atas ini untuk jack yang atas ini kita buatkan sendiri tentunya kalau kita tidak dapat dari sononya dari tokonya jadi kita buatkan jack seperti ini ya seperti ini oke oke akan saya pasang saya kecilkan dulu volumenya oke untuk yang saya tetap menggunakan mac 1 ya channel 1 nah yang disana akan saya cabut oke yang di ini akan saya cabut saya ganti dengan kabel yang ini oke sudah saya pasang lalu ke mixernya oke sudah terpasang ini saya cabut saja oke akan saya angkat volumenya cik 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 low 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 1 2 2 2 dicoba nah disini ada perbedaan ya perbedaan mungkin kalau di di rekaman rekaman ini tidak tidak signifikan tidak akan perubahannya tidak terdengar mungkin tapi kalau secara langsung ini kalau kita menggunakan channel yang atas yang atas jack yang atas ini perbedaannya lebih sensitif jadi disini memang ada mic ini line line mic yang ada mic nya ini jika kita menggunakan jack itu lebih sensitif jadi dengan posisi volume sama tapi suara yang dihasilkan lebih lebih sensitif lebih kenceng ya oke saya coba angkat untuk efeknya jik low low 1 2 2 2 jik low 1 1 2 feedback ya karena ini jaraknya terlalu dekat saya menggunakan speaker biasa yang saya untuk nyoba power power ya itu saya menggunakan 15 in lor oke jadi seperti itu tadi untuk pemasangan mic wireless ya jadi cukup mudah untuk video ini saya tujukan atau yang mungkin baru kumpul-kumpul atau baru tahu mic wireless itu seperti apa ya jadi pemula lah istilah saya juga pemula mari kita belajar bersama untuk yang sudah senior mungkin ada kritik dan saran mungkin juga ada yang salah dalam saya penyampaian monggo di komen ya diberikan saran pada saya agar channel saya lebih maju lebih baik lagi oke saya kira cukup itu dulu ya lor ya ini cara pemasangan mic wireless oke lor sorry feedback oke saya kira cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati